Alhamdulillah Dan juga Kita Tidak lama lagi juga akan bertemu dengan malam 27 Ramadan Yang mana banyak ulama Walaupun tidak pasti ya Banyak ulama menduga kuat Laylatul Qadar itu adalah lengganan pada malam 27 Ya Diasarkan pada beberapa hadis Oleh karena itu Pada kesempatan sore hari ini Kita akan membaca Lompat langsung bab 214 Dari kitab Babu Fadli Kiyami Laylatul Qadri Wabayani Arja Layaliha Bab yang menjelaskan tentang keutamaan Melakukan ibadah pada malam Laylatul Qadar Dan penjelasan tentang Peluang yang paling bisa diharapkan Peluang yang paling bisa diharapkan Bagi terjadinya Laylatul Qadar Menurut pandangan Sebagian ulama Di dalam bab ini ada Tujuh hadis Saya akan bacakan dan diulas sedikit Atau singkat saja Supaya tujuh-tujuh hadisnya Bisa kita baca sekaligus Hadis pertama Hadis pertama Malam Laylatul Qadar Atau yang bertepatan Yang disisi Allah SWT Maka Dosa-dosanya Satu tahun lalu Maksudnya terhitung dari Satu syawal 1440 hijriah Sampai ketemu satu tahun lagi Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT Di hadis ini Bapak Ibu yang Dima Allah SWT Saudara-saudara sekalian Jadi Kalau kita punya dugaan Malam tertentu adalah Malam Laylatul Qadar Lalu kita beribadah pada malam hari itu Apakah solat malam Atau kan baca Quran Atau ibadah-ibadah lainnya Di samping Ibadah itu akan lebih baik Dari seribu bulan Manakala Ibadah itu kita lakukan Iman dan wahti saban Maka ibadah itu juga berpotensi Menghapus Dosa satu tahun Yang lalu Hadis kedua Wan Ibn Umar Radiyallahu anhumah Dan kiraatnya dari Ibn Umar Semoga Allah muridai Abdullah dan Umar Anneri jalan Min ashabin Nabi S.A.W Bahwasannya banyak Sahabat Nabi Uru Laylatul Qadri Bilmanami Bisaba'il Awakhiri Bahwa mereka Bermimpi Dalam mimpi mereka Mereka diperlihatkan Atau dipertemukan Dengan Latul Qadar Bahwa Latul Qadarnya itu Adalah Bisaba'il Awakhiri Pada Tujuh malam terakhir Nah kalau tujuh malam terakhir itu Dihitungnya berarti dari belakang Berarti Kalau lengkap bulannya Malam tiga puluh Malam dua sembilan Malam dua lapan Malam dua tujuh Malam dua enam Malam Dua lima Dan malam dua empat Nah ini kalau Hitungannya adalah terakhir Hitungnya dari belakang Ya Oke Karena mereka Bermimpi rame-rame Mereka lapor pada Rasulullah S.A.W Lalu Rasulullah S.A.W Bersabda Saya melihat bahwa ternyata Mimpi kalian Ada titik temu Ada titik temu Kesamaan mimpi Di antara kalian Bahwasannya Latul Qadar itu terjadi pada Tujuh malam Terakhir Maksudnya Salah satu Dari tujuh malam terakhir Pemangkana mutahariha Maka oleh karena itu Siapa saja yang ingin Mencari dan menemukan Latul Qadar Silahkan Silahkan mencari pada Tujuh malam terakhir Yaitu Kalau hitungannya Tujuh terakhir itu begitu Hitung dari Kalau lengkap bulannya Tiga puluh Sampai tadi Dua puluh Empat Tapi kalau Bulannya tidak lengkap Terakhir berarti Dari malam dua sembilan Malam dua lapan Malam dua tujuh Malam dua enam Malam dua lima Malam dua empat Dan malam Dua puluh tiga Hadis ketiga Wan Aisyata Radul Anha Dan beratnya dari Aisyah Radul Anha Qolat Aisyah berkata Karena Rasulullah Islam Yujawiru Fil Ashril Awakiri Min Ramadan Rasulullah Islam Kalau sudah Berada pada Sepuluh malam terakhir Maka beliau Yujawiru Yujawiru itu artinya Selalu berada di Masjid Tidak lagi di rumah Ini karena zaman itu Tidak ada COVID Ya Sekarang ada COVID Nineteen ini Ya di rumah Wayakulu dan beliau Bersabda Tahar Rawalat Al-Qadri Fil Ashril Awakiri Min Ramadan Ya kalau mau mencari Agak Peluangnya supaya lebih besar Tidak tujuh lagi Peluangnya agak besar Yaitu Sepuluh malam terakhir Kalimat Ashril Awakir itu Sepuluh malam terakhir Ya Dihitungnya dari belakang Tergantung bulannya Ya Oke Wa'anha dan dari Aisyar dan ha'an Rasulullah 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 Bahasanya Rasulullah Rasulullah Bersabda Taharraw Laylat Al-Qadri Fil Witri Min Al-Ashril Awakiri Min Ramadan Ya Carilah Peluang Laylat Al-Qadratu Pada Hitungan yang ganjil Dari sepuluh terakhir Sepuluh Terakhir Min Ramadan Dari Ramadan Ya Ya ini Memang ulama Beda pendapatan Tentang yang ngitung itu Hitungnya Apakah Ashril Bahwaki Atau Ashril Awakir Sepuluh tersisa Atau Sepuluh dari belakang Ya Oke Disini Disuruh Kalau Berat Kita menjagain Sepuluh Atau tujuh Ya minimal Dijagain Yang ganjil-ganjilnya Ya Wa'anha Dan dari Aisyar Danha Ya berkata Karena Rasulullah Assalam Idadakal Ashril Awakir Min Ramadan Ahyal Layla Wa'aikadza'alahu Wajadda Wasaddal Mi'zara Rasulullah Assalam Kebiasaan beliau Kalau sudah masuk Sepuluh Malam terakhir Ya Maka Yang dilakukan oleh beliau Adalah Satu Ahyal Layla Malamnya itu Lebih banyak Diisi dengan ibadah Menghidupkan malam Itu maksudnya Malamnya Diisi dengan ibadah Wa'ikadza'alahu Membangunkan keluarga beliau Wa'jadda Bersungguh-sungguh Melebihi dari malam-malam Biasanya Wasaddal Mi'zara Dan Terjemah harfiahnya Mengencangkan Ikatan sarung Ikatan sarung Maksudnya Ya beliau Fokus Ya Ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wanha Dan dari Aisyah Dan Ha Kualat Ia berkata Karena Rasulullah S.A.M. Ya stay Itu Fi Ramadan Mala Ya stay Itu Fi Ghori Rasulullah S.A.M. Kalau Di bulan Ramadan Ibadahnya Lebih kuat Ini anak-anak Perhatikan ya Ibadahnya di Ramadan HP-nya Dipisah dulu nih ya Pertama Mendekati malam-malam Habis nih HP-nya Disimpan dulu Jangan main HP dulu ya Kecuali Emergensi banget ya Ya stay Itu Bulan Ramadan Mala Yang Kesungguhan Yang tidak ada Pada bulan Selain Ramadan Lebih sungguh-sungguh lagi Pada Sepuluh malam Terakhirnya Dari Ramadan Mala Yang Tidak terjadi Pada malam-malam Ramadan Lainnya Hadis terakhir Dan dari Aisyah Berkata Aku bertanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Rasulullah Apa pandangan engkau Pendapat engkau Tolong beritahukan Kepadaku Jika aku tahu Ada malam tertentu Malam tertentu Aku duga Sebagai Ratul Qadar Ya memang Dirahsiakan berarti kan Ada malam tertentu Aku duga Sebagai Ratul Qadar Apa yang aku ucapkan Pada Malam yang aku duga Ratul Qadar itu Ya Rasulullah menjawab Ucapkan saja Ya Allah Sesungguh Aku adalah Zat yang Afun Tuhib Al-Affa Mencintai Al-Afu Fafu Anni Maka berikanlah Al-Afu itu Kepada diriku Ini sudah pernah kita bahas Secara mendalam Bab ini Semoga dengan membaca Tujuh hadis Bab Ratul Qadar ini Kita Ya Kita Anak-anak ini tolong Perhatikan ya Kita semakin Bersungguh-sungguh Dan bersemangat Untuk mengisi Malam-malam Menjelang akhir Ramadan ini Dengan beribadah Baru Allah Semoga kita Diberi kesempatan Bertemu Salah satu malam itu Sebagai Ratul Qadar Maka Jika kita bertemu Ratul Qadar Dan kita bisa beribadah Tidak usah banyak-banyak Dua rekaat saja Yang mempunyai Ya Atau baca Quran Atau baca Quran Satu halaman Saya jangan mempunyai Atau syukur-syukur Bisa satu jus Syukur-syukur Bisa sepuluh jus Maka ibadah Kita lakukan itu Lebih baik Daripada ibadah Yang sama Selama Seribu bulan Atau sekitar 83.3 tahun Ya Tanpa Laylatul Qadar Semoga membaca Hadis-hadis Karihatu Salikin Bab Laylatul Qadar ini Allah berikan Taufik Kita dan kekuatan Bada kita Untuk bisa mengamalkannya Amin Ya Rabbil Alamin Kita tutup dengan doa penumpang jenis Dan surat al-asri Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh